Nah ini memang jadi salah satu cara pemerintah Amerika untuk bisa mendata keberadaan visa pendatang-pendatang ke Amerika. Jadi pas visanya habis itu mereka diharapkan untuk pulang ke negaranya deh. Nah memang tidak mudah untuk mendapatkan visa untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Tetapi dalam rangka resesi ekonomi ini pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah negara bagian Florida memberi kesempatan bagi investor asing. Waduh menarik banget tuh. Jadi gimana caranya tuh? Yang tertarik bisa datang semaunya gitu? Ya enggak. Tapi gimana? Mahal sus. Biayanya 1 juta dolar Amerika. Mereka bisa membeli 2 apartemen tetapi juga harus membuka lapangan pekerjaan dan menerima 10 warga Amerika. Oh jadi timbal balik gitu ya. Betul. Menarik sekali. Gimana ceritanya ya? Kita lihat yang berikut ini. Iklan ini bertujuan menarik orang dari seluruh dunia untuk berinvestasi pada sebuah resort di dekat Disney World di negara bagian Florida. Resort dan spa Lake Buena Vista ini merupakan satu dari 45 regional center ayo tempat-tempat wisata yang diperbolehkan oleh pemerintah Amerika untuk mensponsori green card atau izin menetap bagi warga asing yang mau menanamkan modal 1 juta dolar untuk proyek pembangunannya. Lesunya ekonomi membuat Lake Buena Vista terpaksa mencari investor dari luar Amerika. Para investor asing akan mendapat 2 unit apartemen masing-masing bernilai sekitar 400 ribu dolar atau 4 miliar rupiah. Mereka juga akan mendapat bagian dari keuntungan yang didapat dari wisatawan yang menginap di sana. Namun pemerintah Amerika mengharuskan setiap investasi asing membuka 10 lapangan kerja bagi warga Amerika. Mereka telah mengalokasikan 3 ribu dari 10 ribu kartu izin menetap jenis E-B5 untuk program percobaan regional center ini. Peminatnya cukup banyak. Ia lalu berkunjung ke China untuk menarik lebih banyak investor. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, aplikasi untuk kartu hijau berdasarkan investasi meningkat sejak tahun 2008. Terlepas dari diperolehnya izin menetap dan keleluasaan untuk keluar masuk Amerika, pengajuan untuk visa E-B5 menurun karena resesi ekonomi global. Selain itu, proses penyelidikan latar belakang yang mendetil oleh pemerintah Amerika membuat banyak orang gentar. Namun ia memperingatkan agar orang-orang yang tertarik berinvestasi untuk hati-hati agar tidak tergiur iklan atau tawaran yang menipu. Memang 1 juta dolar merupakan nilai investasi yang sangat besar. Namun pihak pembangun resort di Florida merasa jumlah ini akan berperan besar dalam meningkatkan perekonomian setempat. Selain membuka lapangan kerja bagi warga Amerika, investasi ini juga membantu warga asing memulai hidup baru di negeri Paman Sam. Dari Orlando, Florida, Tim VOA TV untuk Dunia Kita.